Intro Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik Kali ini kita nge-review EM dari Shure yaitu IONIQ 4 Kemarin kita sempat nge-audisi atau nge-review Shure IONIQ 3 Nah sekarang kita akan bahas yang lebih tinggi speknya Yaitu Shure IONIQ 4 Dengan hybrid teknologi driver, balanced armature dan dynamic driver Dan ini kayaknya yang pertama yang Shure bikin ya Hybrid driver dari Shure dengan harga sekitar 4,7 juta Kira-kira gimana bunyinya? Kita akan bahas musik lover Nah untuk spesifikasinya Yang pertama kita mau bahas tentu saja drivernya Karena ini unik banget musik lover Jadi Shure ini pertama kali menggunakan hybrid driver Dynamic driver dicampur dengan balanced armature Masing-masing single dynamic dan single balanced armature Sensitivity-nya ada di 106 dB Kemudian impedance-nya sangat rendah musik lover Cuma 7 ohm Frequency range-nya atau frequency response-nya di 20 Hz sampai 19 kHz Menggunakan konektor MMCX dengan berat 21,1 gram Yang difokuskan dari Shure IONIQ 4 ini Dual hybrid teknologinya itu Kemudian sound isolation-nya jadi isolasinya yang sangat baik katanya Sudah support through wireless teknologi Jadi mereka bisa disambung dengan wirelessnya Shure yang namanya RMCE TW1 Jadi bisa langsung support untuk dipakai wireless Support Apple dan Android Dan terakhir ada mic dan remote control-nya Selanjutnya kita akan bahas desain, build quality, dan aksesorisnya Nah aksesorisnya ini yang luar biasa dari Shure Lengkap music lover Ya dari case-nya yang termasuk case yang bagus Kemudian ada jack 3,5 ke 6,3 Gold plated Terus berbagai macam tips Ada tips yang foam dari Shure Dapat 4 pasang Kemudian ada yang busa yang warna kuning Kemudian dapat triple flank music lover Kalau kuat pake mah pake aja Itu soalnya insertnya dalam banget Tapi efeknya bunyinya tentu saja lebih kedap dan lebih detail Terus dapat tip silikon yang standar Dapat 3 pasang Dan Shure juga ngasih alat pembersih nozzle Nah untuk desain dan build quality Dari bawah ya seperti biasa Jacknya straight, lurus 4 pole jadi ada mic-nya Kemudian gold plated Ada logo Shure di cover jacknya Kabelnya termasuk yang agak tebal Tapi kabel yang standar bukan yang braided Cuma di sleeve karet aja Naik ke atas di splitternya Splitter Y Ada tulisan Shure disitu Naik ke atas lagi sudah ada mic Nah mic-nya itu ada 3 tombol Ada volume up, ada volume down Dan ada play pause Di bagian depannya ada logo Shure Kemudian ada seklar untuk merubah Android dan iOS Jadi ini support Android dan iOS Pasti kompatibel Naik ke atas Bentuknya over ear Dan desainnya Kalau Music Lover tahu Shure 215 Atau yang sekelas seperti itu Nah bentuknya persis plek-plek sama Ya kalau gue bilang kayak biji melinjo Nah ini sama banget Nah cuman yang ini Di bagian depannya ada logo Shure Terus warnanya bening Jadi kita bisa lihat dalamannya Ini dalamannya ada balance armaturnya Single balance armature dan single dynamic driver Di bagian dalamnya ada tulisan 4 Jadi menandakan bahwa ini Ionic 4 Dan ingat Music Lover Yang unik dari Shure juga adalah nozzle-nya Nozzle yang digunakan adalah nozzle dengan ukuran kecil Bukan yang besar Yang seperti dipakai di KZ, TFZ atau yang lain-lain Dari build quality-nya Karena bentuknya masih sama seperti Shure yang seri lama Jadi ya mungkin gue kasih poin aja Ya sekitar 7,5 lah Nah Music Lover Tentu saja Music Lover pengen tahu kan Kira-kira bunyi dari mic-nya seperti apa Karena katanya ini mic-nya termasuk yang lumayan bagus Nah bunyinya seperti ini Ini adalah rekaman mic dari Shure Aonic 4 Rekaman mic dari Shure Aonic 4 Ya Music Lover bisa dengerin kan Detailnya dapet Clear Power-nya juga oke Jadi ini memang Shure itu terkenal untuk mic-mic-nya Kalau Music Lover tahu ya Untuk di profesional audionya mereka Mic-nya itu salah satu yang paling legend Dan kayaknya juga diterapkan juga mungkin di mic di EM-nya ini Jadi suaranya juga clear, bersih, dan sangat baik Nah untuk sealing dan fitting-nya Ini mirip banget dengan Shure 215 yang gue juga punya Fitting-nya nyaman banget Dapat banget Seal-nya oke Ya untuk fitting ya Shure Seri Shure itu gue gak pernah ada problem Gak pernah ada protes apa-apa Karena memang dibuat dengan sangat nyaman Dan sangat bagus fitting-nya Dan memang seri Aonic ini juga memang dibuat Khusus untuk sealing dan fitting yang sangat nyaman Sekarang kita masuk langsung saja ke sound quality-nya Sebagai catatan Gue menggunakan tips yang silikon Karena gue gak terlalu cocok untuk pake yang foam Jadi yang gue pake adalah yang silikonnya Untuk arah suaranya Yang Shure Ionic 4 ini Termasuk neutral to warm Ini gue bilang dari awal ya Dari ketiga Ionic yang baru ini kan Sebenernya mereka ada Ionic 3, Ionic 4, dan Ionic 5 Ini dari awal gue udah bilang favorit gue yang 4 ini Ya kenapa? Gini Bass-nya karena ada dynamic-nya Bass-nya impact-nya lebih bagus Nah misi cover mungkin bisa lihat di perbandingan frekuensi responnya Walaupun menggunakan dynamic Tapi bass-nya termasuk cepat Impact-nya dapat Punch-nya dapat Kemudian termasuk yang deep Ya untuk presentasi bass Buat seri Ionic ini termasuk yang Buat gue pribadi ya Termasuk yang oke banget Nah untuk mid-nya Ya seperti seri-seri Ionic yang lain Mid-nya ini termasuk yang Tebel Clear Journey Dan Intimate banget Gak ada rasa sibilance Gak ada rasa peak Di mid-nya Bisa lihat di frekuensi responnya Gak ada yang sampai naik gitu ya Rata-rata aja Nah untuk treble-nya Ini di antara seri Ionic 3, 4, dan 5 Ini yang menurut gue pribadi sih Yang termasuk agak Extend Gue pribadi sih suka sebenernya Karena misi cover bisa lihat kan Di 10 kilo kurang lebih ada naik gitu Jadi itu membuat jadi kayak Bunya lebih clear gitu Lebih dapat Airy-nya gitu Nah ini gue suka dari treble-nya Nah untuk teknisnya Yang gue notice Untuk seri Ionic 4 ini Yang pertama Musik level kan tau Impedance-nya cuma 7 ohm Tapi noise floor-nya Sangat kecil Sangat bersih Ya Sangat black background Dari ketiga seri Ionic Kayaknya di kuping gue Ini yang paling black background Paling bersih Untuk detail clarity-nya Ini juga termasuk yang sangat baik Detail instrumen Dalam satu lagu Itu benar-benar terasa dengan sangat bagus Separasi instrumen juga benar-benar terpisah Sound stage-nya juga dengan posisi-posisi Yang sangat resisi Ya Kemudian imaging-nya yang sangat luas Ya 3D-nya juga dapet gitu ya Depth-nya dapet Height-nya dapet Wide-nya juga dapet Dan tentu saja Karena dia menggunakan balance armature Dynamic range-nya Transient-nya juga termasuk yang sangat baik Jadi benar-benar dinamika musik itu Bisa ditangkap dengan sangat bagus Untuk Ionic 4 ini Cuman mungkin satu hal yang Gue sedikit rasakan Ya mungkin diperhatikan Entah kenapa untuk kabel yang ini Ya untuk Ionic 4 ini Gue ngerasa sedikit ada Mikrofonik Mikrofonik itu jadi kalau misalnya Kena ke baju sedikit ada rasa Kayak bunyi ada gesekan gitu Tapi sedikit sekali ya Tapi gue masih ngerasa Kesimpulan akhirnya Untuk seri Ionic 4 ini Mungkin musik lover bisa pertimbangkan Untuk coba Atau mungkin kalau musik lover punya budget yang cukup Mungkin bisa memiliki ini Ya yang pertama Teknologi dari Shure yang sangat baik Hybrid driver Single balance armature Dan single dynamic driver Dan sangat coherent Bass-nya fun Treble-nya dapet Natural bunyinya Balance Impact-nya juga bagus Dan yang tadi gue bilang Sangat bersih Black background Jadi musik lover Kalau gue pribadi sih Gue rekomendasi Ionic 4 ini Tapi tentu saja Musik lover perlu untuk audisi sendiri Cobain sendiri Dan harus selalu percaya sama kuping sendiri Oke musik lover Mungkin itu aja dari gue hari ini Kalau suka dengan channel ini Like, comment, share, subscribe Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya Sampai ketemu lagi Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax